Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Belajar Indonesia Channel kali ini kita membahas tentang banner wedding ini adalah banner wedding pertama tampilannya seperti ini nanti kita akan bagikan untuk file cdr dan juga psd nya mohon simak kita langsung pada pembahasannya oke teman teman disini saya sudah siapkan ada file cdr dan juga psd tentu ada lisensinya juga selain itu kita juga sudah disertakan gambar-gambar yang kita gunakan dari gambar gratis yaitu adalah dari unflash.com untuk model dari pexel.com ini kita tidak dibagikan ya hanya contoh saja disini nanti yang akan didapatkan adalah file rar nya teman teman jadi nanti di dalam file rar itu ada cdr dan lisensi begitu pun juga di dalam psd ya selanjutnya teman teman kita coba dibuka dulu yang psd saja ya ini file nya lumayan ya 20 megaan lah kurang lebih ada yang 16 sampai 28 mega disini teman teman cara menggunakannya ini adalah yang pertama ya oke bisa dilihat ini yang 1 banding 3 ini 85 banding 200 x banner ya kalau yang ini adalah 1 banding 2 ya barangkali mau dipasang di baliho oke teman teman kita contohkan saja salah satu ya ini yang 1 kali 3 saja atau yang x banner juga bisa disini kita bisa menggunakan pada bagian layar silahkan di cek dulu ya ini untuk tulisannya teman teman bisa dilihat ada nama memplay nya jadi tinggal di klik aja 2 kali untuk nama font nya adalah satisfy regular ya ini dari google phone untuk memplay laki laki juga sama satisfy regular nanti teman teman bisa di download untuk nama font nya adalah satisfy regular dari google phone nanti tinggal diganti aja selanjutnya pada bagian prem disini ya nah ini adalah bagian prem nya teman teman kita ditutup dulu untuk itunya ya untuk bagian text nya untuk menggunakan prem itu mudah teman teman ya jadi caranya seperti ini yang ini kita hide dan dulu nah seperti itu ya yang ini kita hide dan dulu oke lalu kita masukkan model atau calon mempelainya ya kita masukkan kita ambil disini dari pexel yang kurut oke kita naikkan atau kita masukkan saja nah seperti ini silahkan angle nya dipaskan dulu ya mana yang akan dimasukkan untuk calon mempelainya seperti itu misalkan dikira sudah cukup oke disclaimer aja teman teman ini dari pexel.com ya gambarnya gambar gratis kita juga mencoba memberikan kontribusi bagi teman teman di dalam channel ini supaya memberikan manfaat untuk sesama dan juga gambar ini tentu ada lisensinya jadi boleh digunakan untuk komersil dan juga untuk non komersil teman teman bisa langsung video lisensinya yang ada di pexel.com ya oke kita lanjutkan gambar ini saya tidak bagikan ya untuk modelnya ini model saja di klik aja disini kalau mau di download ini dari pexel yan krukov ya oke kita kembali pada clipping mask yang tadi ini tekan control teman teman lalu di klik nah seperti itu ya sekali lagi di tekan control lalu di klik pilih yang pexel.com lalu ada yang add clipping mask nah seperti itu jadi cara membuatnya atau memasukkannya caranya seperti itu untuk hal-hal yang lain tentu teman teman pengguna photoshop sudah tidak asing lagi ya bagi yang ingin merubah warna teman teman bisa menggunakan pada bagian yang ini ya di bawah prime berarti ya disini di bawah prime tadi kita tambahkan saja hue saturation ya oke lalu kita geser nah seperti itu bisa dilihat teman teman perubahannya kalau mau jadi satu warna itu bisa di klik aja pada bagian colorize nya ya kalau tidak tinggal dicentang aja nah ini ada warna-warna yang berubahnya ini saturasinya dan ini untuk gelap terangnya oke nanti teman teman silahkan explore sendiri itu ya untuk teman teman yang menggunakan adobe photoshop barangkali ada yang menggunakan coreldraw kita coba dipraktekan juga ya nah ini yang di cdr nya teman teman dibuka aja jangan lupa nanti dibaca untuk file dan desensinya ya desensi gambar sumbernya itu menuju ke sumber gambar ya yaitu unflash.com kalau desainnya kita berikan untuk komersil aja ya karena ini kita modifikasi sedemikian rumah sedemikian rupa sehingga hasilnya seperti ini oke selanjutnya sekarang tinggal kita mencoba mengedit yang ada di coreldraw teman teman kalau di coreldraw ya itu hampir sama saja disini kita ungroup objek dulu ya teman teman jangan di ungroup all di ungroup objek dulu lakukan berkali-kali hingga sampai terpisah kenapa seperti itu karena mungkin di dalam text ini itu ada beberapa objek ya nah seperti ini jadi ini dibuatnya terpisah ya kalau teman teman nanti bisa menggunakan contour seperti itu atau menggunakan double pawn seperti ini pawnnya masih sama yang tadi satisfy disini cara menggunakan modelnya teman teman hampir sama seperti yang tadi kita ungroup all aja dulu nah yang ini ya jadi kita coba dinaikkan dulu ke atas dengan control home nah ini bisa dilihat teman teman ini adalah untuk modelnya lalu kita masukkan kembali yang tadi berarti ya oke kita tarik aja simpan disini di drag teman teman lalu coba yang ini kita hapus aja ya oke seperti itu lalu dibuatkan lingkaran lagi ya disini dibuat aja sambil ditekan shift dan control seperti itu ya oke bisa dilihat teman teman nah kita siapkan dulu angle yang ingin dimasukkannya oke seperti itu kira kira dirasa sudah cukup tinggal klik kanan power clip inside disini klik kanan untuk pada tanda X ya supaya hilang nah disini ya jadi supaya ada di bawah gunakan aja tekan control pack down ya sekali lagi berkali-kali tekan control pack down atau ditekan saja nah ini akan ada di bawah itu ya teman teman lakukan hal yang sama bagi bagian template dengan ukuran yang berbeda oke itu teman teman cara menggunakannya dan nanti link downloadnya kita akan bagikan atau simpan di deskripsi oke itu dulu mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sudah berkunjung di Belajar Nesia Channel mohon maaf atas segala kekurangannya salam belajar Nesia Channel